buah bimbing yang sekarang ini bimbingnya lagi musim bunga dan kelihatannya buahnya semakin banyak jadi kalau tidak cepat kita pupuk nanti untuk rasa dan kualitas buah bimbing itu kurang bagus nah yang kami lakukan biasanya untuk pemupukan buah bimbing ini kita memakai NPK 16-16 ini biasa yang kami lakukan selain NPK 16-16 ini ada juga KJL ini produk maskotai jadi dengan pemupukan ini insya Allah untuk hasil hasil buahnya nanti lebih maksimal nah sebelum kami lakukan pemupukan ini kami campur dulu pupuknya ini kelihatannya memang agak lama belum pupukkan jadi pengerasan nah selain kimia pupuk kimia yang kami lakukan untuk campuran pupuk buah bimbing ini kita lebih fokus ke kompos karena kalau pengalaman saya di daerah sini kalau kita selalu pakai pupuk kimia kelihatan itu memang tidak bisa subur jadi intinya untuk pupuknya kompos itu tidak ketinggalan ini kami aduk aduk dulu untuk aplikasinya pupuk seperti ini biasanya juga kita campur pakai ponjka ponjka jadi untuk pupuk kacil ini biasanya kita bisa membedakan kalau buah ya mungkin buah apapun tapi yang kami lakukan untuk buah bimbing ini kalau selama ini kami coba kita tidak pakai pupuk kacil itu rasanya betul-betul beda dengan kalau kita pakai pupuk kacil jadi dulu kan pernah kami coba untuk pemukukan tidak pakai kacil itu rasanya agak masam kalau buah bimbing tapi setelah kami campur dengan kacil ini asli luar biasa manis ini nanti kami lakukan untuk pemukukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini seperti biasa yang kami lakukan pemukukan itu ada empat duduk seperti ini semua seperti ini besar besar yang kami lakukan selamat menikmati tidak perlu banyak-banyak kita cuma merangsang supaya nanti pembentukan sebuah lebih maksimal bisa besar mungkin perlu kami sampaikan dengan kondisi bunga seperti ini ini biasanya kalau enggak cepat kita kasih pupuk ini nanti enggak bisa besar ini biasanya bengkok-bengkok ini sebenarnya untuk tiga bulan yang lalu sudah kami pupuk ini semacam ini tapi mengingat tadi pagi itu kontrol ada yang masak rasanya enggak seperti biasa makanya untuk sore hari ini sengaja cepat kami pupuk nah ini mungkin pembungkusannya berapa nih mungkin dua minggu yang lalu yang awalnya kemarin seperti ini sudah sudah besar nah dengan kondisi ini kalau enggak cepat kita kasih ini kalau lebih kerennya vitamin nutrisi itu dengan nanti hasil setelah masa itu enggak enak cukup sedikit seperti ini untuk menambah rasa banyak-banyak mulai teman awan luar biasa untuk bunga artinya untuk tanah di Kalimantan cukup bagus untuk pengembangan prospek buah apapun lah luar biasa nah mengapa kami selalu membuat video yang intinya memang ini tanaman saya sendiri tujuan dan kami ajalah untuk memotivasi teman-teman sesama tramigasi yang ada di wilayah desa Selimbatu lebih supaya lebih semangat untuk berkebun berkarya kita jangan selalu mengharap bantuan dari pemerintah artinya bantuan dari pemerintah itu untuk merangsang supaya menyemangati supaya petani itu bisa lebih mandiri jadi kita jangan selalu mengharap bantuan dari pemerintah walaupun pemerintah itu pentingnya untuk membantu itu bukan sepenuhnya supaya kita tuh belajar belajar mandiri biasanya sih pemumpukan kami tuh kalau pas belum musim bunga atau buah tuh yaitu nya kami maksimalkan seperti ini karena ini waktunya kurang lebih tiga bulan yang lalu sudah kami bubuk jadi itu cuma untuk merangsang biar rasa buah tuh manis biar rasa buah tuh manis ini juga belum keluar ini bunganya ini juga belum keluar ini bunganya mudah buah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, video kami sorehani kami sudah dulu tetap semangat petani Indonesia. Salam.